Halo Sobat for Viewers, balik lagi sama aku Sita Furin, di episode kali ini aku mau sharing review pemakaian facial wash aku yang agak lamalah aku pakai ya sampai saat ini, yaitu Nature Advanced Anti-Aging Face Wash ya ini Nature Advanced Anti-Aging Face Wash ini adalah salah satu skincare untuk mencuci muka aku ya yang tujuannya untuk anti-aging gitu loh jadi sebagai pelengkap skincare aku lainnya untuk day cream dan night cream dari Nature A juga disini aku juga punya facial washnya dan ini ini untuk facial washnya ini sama halnya kayak Nature A creamnya anti-agingnya sama-sama mengandung ini apa namanya ini astaxanthin gitu ya plus skin refine ini yang katanya tuh astaxanthin ini bagus banget untuk merawat wajah kita gitu punya untuk anti-aging lah istilahnya ya for viewers Nah tapi pas aku lihat di komposisinya dia itu si astaxanthin itu ada di urutan paling akhir for viewers gitu jadi aku nggak tahu ya apakah ini kandungannya sangat sedikit atau gimana sampai dia ngasih tulisannya di komposisinya di terakhir sedangkan kalau di komposisi utamanya ini ada Glycerin gitu Nah Glycerin ini pernah aku bahas ya manfaatnya di video aku sebelumnya yang judulnya Nature A anti-aging day cream and night cream review Oke kalian simak aja videonya itu kayak yang belum nah for viewers disini untuk cara pakainya sama aja seperti kita mencuci muka pada umumnya ya kayak basahi dulu wajah dan tangan dengan air lalu tuangkan produknya secukupnya gitu terus usapkan pada telapak tangan dan di aplikasikan secara merata pada wajah dan pijat secara perlahan-lahan terus bilas dengan air hingga bersih gunakan dua kali sehari jadi aku mencuci muka memang dua kali hari sehari ya for viewers eh pagi hari dan juga malam hari sebelum tidur gitu dan ini Natura Advance anti-aging face wash ini membersihkan kulit dari kotoran debu dan minyak serta menjaga kulit tetap lembab gitu ini juga ada tulisan rangkaian face series lainnya lo viewers kalian bisa bisa lihat nanti aku fotokan disini cuplikannya ya nih Oke untuk untuk packagingnya sendiri for viewers ini pakai dus ini dan ada gambar seperti tanaman ini sepertinya ganggang merah ya yang ganggang merah ini katanya bagus untuk anti-aging gitu viewers Nah dalamnya tuh produknya ini ini untuk harganya aku lupa ya karena belinya lumayan udah lama dan aku ini ini adalah cup aku yang ketiga jadi pas aku waktu pertama kali beli aku ngeborong gitu soalnya eh apa kepas kebetulan ada promo jadi aku beli gitu lagi yang anti-aging anti-aging kan biasanya produknya mahal-mahal gitu ya tapi pas kebetulan ada promo besar-besaran aku aku langsung ngeborong gitu buat stok nanti kalian bisa cek sendirilah di online shop atau di swalayan untuk natura facial wash ini ya mungkin kisarannya kan bisa beda-beda gitu for viewers eh dan ini netonya ini 50 miliar lumayan agak tidak besar dan juga tidak kecil ya ya sedang-sedang saja ini bentuknya tuh seperti ini ini juga ini udah aku pakai nih kayaknya sebentar lagi juga mau habis ini tuh ketiga aku ya Hai dan ini kita lihat teksturnya dia lumayan kental teksturnya seperti ini warnanya peach ya peach tuh dan kalau kita lihat dengan seksama ini kayak ada semacam eh mengkilat-mengkilatnya gitu loh for viewers begitu ini sangat kental tik tapi pas di kitab aplikasikan ke muka untuk cuci muka dia tuh busanya sangat lembut dan tidak ada butiran sama sekali atau scrub gitu ya yang kerasa itu nggak ada kayak gitu dan ini busanya juga lumayan cukup banyak tuh for viewers untuk wanginya frekuensnya ada sih kecium wanginya semacam wangi-wangi si night cream itu ya si night cream si Natura nya itu kayak gitu tapi wanginya tidak menohok kok wanginya sedikit aja gitu sebenarnya Oh ya terus ini di labelnya juga udah ada holo-holo lagi logo halal dari MUI jadi udah halal ya aman ya pokoknya dan kesimpulannya setelah aku pakai sampai cuk ketiga ini yaitu nah jadi sebenarnya waktu dulu pas aku awal-awal pakai pertama si ini tuh Natura Advance ini seingat aku mungkin karena baru adaptasi apa gimana gitu ya aku ganti facial wash waktu itu kayak muncul jerawat kecil tapi cuman satu kayak gitu loh for viewers terus nanti tumbuh lagi tapi itu sama sekali nggak mengganggu sih menurut aku dan aku tetap terusin pakai ini ya mungkin lagi adaptasi mungkin ya dan aku terusin sampai lanjut ini tutup ketiga dan nggak ada masalah lagi tuh untuk soal jerawat yang muncul cuman saat itu aja pas aku ganti survei facial wash ini dan pas saat PMS datang kayak gitu aja sih for viewers yang aku suka dari facial wash Natura anti-aging ini dia tuh bisa melembabkan kulit aku gitu loh yang kulit aku tuh kan normal cenderung kering gitu ya terus aku pakai ini dia tuh lebih kayak menjaga kelembaban lebih terhidrasi terus pas aku coba-coba kemarin itu aku ngetes aja gitu loh aku nggak pakai night creamnya dulu ya untuk beberapa hari aku cuman cuci muka ini aja pakai ini nggak pakai sama sekali nggak pakai serum nggak pakai night cream cuci muka pas malamnya terus pas bangun tidur keesokan harinya aku ngerasa muka aku tetap lembab gitu tetap kayak apa ya tetap kayak pakai krim naik biasa gitu padahal nggak pakai waktu itu jadi ini sih untuk ngelembabin bener-bener tahan lama ya menurut aku kayak gitu populer dan ini eh yang aku suka juga busanya juga lembut untuk apa menghilangkan kerutan ya untuk cat aging sendiri sih eh selama ini emang waktu sebelum pakai facial wash ini aku emang ngerasa udah kayak berkurang gitu eh apa kerutan-kerutan halus ya mungkin ada sih sedikit ya tapi nggak terlalu kelihatan lah itu ya tapi ini buat aku sih kayaknya bisa menjaga lah ya so far bisa menjaga kerutan halus aku itu tidak cepat apa ya tidak cepat muncul banyak gitu loh tidak tidak cepat kendor gitu enggak sih kalau takut dan mungkin ini dibantu juga sama si skincare sinatur e krimnya gitu didukung sama si facial wash ini menurut aku ini jadi lebih apa ya lebih membantu gitu jadi saling melengkapi lah istilahnya gitu Oh ya dan yang aku sukanya lagi tuh pas aku lagi males membersihkan makeup aku waktu itu makeupnya lumayan agak tebel terus aku lagi males apa dibersihin pakai misal water gitu males ngebersihin pake makeup remover aku langsung cuci muka pakai ini di si produk ini tuh mampu gitu membersihkan sisa-sisa makeup aku jadi muka gitu jadi aku langsung tidur deh gitu jadi optimal membasihkan ini jadi aku ini ya setuju sama klaimnya untuk apa membersihkan kotoran debu minyak maupun sisa-sisa makeup yang ada di muka aku tuh terbantu sama si ini gitu viewers terus juga ini menjaga kekenyalan kulit ya aku ngerasa kulit tuh emang lebih kenyal dan juga pastinya di apa didukung juga sama sis krimnya itu ya for viewers menjaga kulit tetap halus ya dan menjaga kelembapan kulit ya jadi aku setuju sama ini klaim klaimnya si ini ya terus buat yang nanya ini bikin kulit jadi berminyak berlebihan enggak sih kalau menurut aku pribadi pakai selama ini pakai tidak ya tidak menyebabkan minyak berlebih pada kulit wajah aku kalau pas pakai si facial wash ini buktinya waktu pas malamnya aku pakai ini enggak pakai krim apa-apa lagi paginya kulit terasa lembab tapi lembabnya tuh enggak minyak kan gitu loh kok virus jadi lembab-lembab enak gitu aja lembab-lembab sejuk itu aja sih for viewers review aku mengenai facial wash Natura ini yang udah pemakaian sup ketiga ini ya di aku kesimpulannya aku cocok-cocok aja pakai si ini gitu ya sampai sekarang ngasih aku pakai sih cuman gak tau ya nanti kalau mungkin untuk aku nemuin produk anti-aging lainnya yang harganya terjangkau aku juga pengen coba penasaran ya dan ini harganya juga terjangkau sih for viewers buat kalian yang apa ya yang mencari skincare untuk facial wash yang anti-aging mungkin kalian bisa pilih salah satu rekomendasinya dari si Natupe ini gitu dan ya segini aja review dari aku bener-bener bermanfaat jangan lupa like video ini dan share atau bagikan ke semua media sosial yang kalian punya yang terpenting tombol merah jangan sampai lolos alias tombol subscribe oke pop viewers terimakasih banyak have a nice day salam beauty and healthy dadah